Digital Channel kembali lagi hadir dalam Telkomsel Series Kali ini kita hadir dengan cara aktifkan kembali nomor Telkomsel kalian yang sudah hangus atau sudah expire Atau mungkin kita anggap sudah lewat masa tenggang Nah kita akan belajar sedikit terkait apa itu masa tenggang di video kali ini Seperti apa caranya Simak sampai selesai video ini dan juga Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Please dukung kami dengan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Karena setiap hari kita ada video terbaru buat kalian Hai sahabat sekandi kita sekarang akan membahas terkait bagaimana cara mengaktifkan kembali SIM card kartu Telkomsel kalian Baik itu kartu AS atau simpati yang prepaid ya Prepaid itu berarti yang kartu bukan kartu halo kalau di Telkomsel Jadi kemarin ada informasi banner seperti ini Ini dari Telkomsel sendiri bahwa Sekarang kalian bisa mengaktifkan kembali SIM card SIM card yang mungkin lupa diisi pulsa ya Namun ingat ini beberapa informasinya kita breakdown dulu ya Jadi disini dikatakan bahwa Banyak yang melewasi masa akhir batas akhir masa tenggang kan Namun banyak juga coba isi pulau gagah karena nomornya telah hangus Nah ini kita coba Kalau kalian punya nomor lama Ingat nomornya chipnya masih di HP kalian ya Atau masih ada kalian pegang Kalian coba gunakan 3 note cara ini Pertama cek pulsa dulu Cek notifikasi Terus yang kalian harus siapkan adalah KTP, KK, dan kartu SIM lama ya Nah Kemudian Tadi saya coba Mendem Telkomsel Twitter Bukan Twitter ya Tapi saya coba di bot Telkomsel Di Telegram Jadi kalau kalian mungkin yang ada waktu bisa langsung ke Grabari Dan tidak bisa diwakilkan dengan membawa evidence kalian punya SIM card tersebut Karena di sistem Telkomsel mereka bisa ngecek nomor tersebut masih bisa diaktifkan atau tidak Yang kedua Bisa kalian gunakan sosial medianya Telkomsel Baik itu Twitter Instagram Facebook Botnya Telegram Chat Messenger ya Facebook Messenger Atau di Veronika di My Telkomsel Nah kalian juga bisa Tentunya menghubungi call center 188 dari handphone kalian ya Pengguna Telkomsel Saya tadi mencoba Mengecek Kalian bisa lihat Mencoba mengecek lewat aplikasi di bot Telkomsel di Telegram Saya mencoba salah satu nomor saya yang sudah lama sekali mati Mungkin 2 tahun lalu ternyata tidak bisa Yang bisa itu yang masih ada masa tenggangnya Mereka akan cek dulu sebenarnya Teman-teman jangan salah paham ya Bahwa semua nomor bisa dibangkitkan kembali Atau diaktifkan kembali Itu harus dicek kembali Pertama nomornya Apakah masih dalam masa tenggang Ya mungkin masa tenggangnya ada yang berakhir ya Karena kalau saya cek Kita lihat ya Jadi kalau kalian pelajari Tadi itu ada namanya Nah kalian bisa mengecek sebenarnya masa tenggang kalian Nomor kalian disini dengan cara seperti ini ya Ini nih Ini menggunakan aplikasi UMB ya Nanya Telkomsel Kalian tinggal klik aja nih nomornya Nomor 8 Nomor 3 Jadi disini ada masa tenggang ya Kita harus cek dulu Karena sebenarnya Kalau Coba kita lihat ya Saya ada disini Cara Atau kalian bisa hubungi nih Asisten virtual Telkomsel Ada di My Telkomsel Ada Veronica disini Ada Telkomsel.com Ada chatnya disini Robot yang bisa bantu kalian Kalian juga bisa WhatsApp ini 0811 nya Satunya 46 10 Keren banget nomornya ya Line Telkomsel Telkomsel Messenger Atau Telkomsel Official Board Nah saya tadi telegram disini nih Percakapan saya Saya akan lampirkan di tempat Di ini ya Kalau kita bahas Nah Kita bahas dulu disini teman-teman Masa tenggang Itu Kartu itu Kalau prepet kan ada pasti Masa perdana aktif ya Ada namanya masa aktif Nah kalau masa aktif Misalnya cuma 30 hari Atau mungkin Satu tahun lah ya Nah Kemudian Itu namanya Ada lagi masa tenggang Ada data aging Ada masa daun ulang Nah disinilah sering terjadi Ketika kalian lupa Masa aktif lewat Masuk di masa tenggang Nah Kalau masa tenggangnya Masih cuma 15 hari Itu masih bisa di profile Sudah melewati Masa tenggang Sampai dengan Lebih dari 60 hari Maka CS tadi mengatakan Bahwa itu Sudah tidak bisa lagi Tapi kalau masih dalam Preode 60 hari itu Bisa Saya tadi mencoba Nomor yang sudah lama 2 tahun lalu mati Dan itu pasti sudah melewati Masa tenggang Berarti sudah tidak bisa Dibantu lagi katanya Ya Intinya seperti itu Nah Karena adanya Informasi yang Tadi ini Teman-teman coba deh Bagi teman-teman Yang masih menggunakan Ada kartu mungkin Yang mungkin Bulan lalu mati Cancel Atau tidak bisa lagi dipakai Coba Kalian coba Dicarain tadi Kalian ke Social media Telekomsel Coba Chat Masukkan Nanti akan diminta Nomornya kalian Akan dicek oleh petugas Apakah nomor tersebut Masih bisa kalian Bangkitkan Hidupkan kembali Atau tidak Karena Kasus saya Nomor yang sudah 2 tahun yang lalu mati Walaupun atas nama saya Itu tidak bisa dibangkitkan Atau diaktifkan kembali Dengan alasan Memang sudah melewati Masa tenggang Nah Dengan kalimat ini Mungkin kalian lupa Karena pandemik Ya Atau mungkin berapa bulan lah ya Apakah siapa tahu Bisa ditoleransi Dan bisa diaktifkan kembali ya Kalian coba aja Karena Percobaan saya adalah Menggunakan nomor Yang 2 tahun yang lalu Yang sudah Terminit Nah seperti itu Karena kita Ini juga baru 3 hari ya Dirilis dan Saya juga belum dapat Update informasi Selanjutnya Apakah ini Membisa Semua ternyata Tidak bisa Ada secara tertentu yang harus kalian profile Dan ini nomor Misalnya punya kalian Kalian tidak boleh wakilkan ya Ini wajib Kalian sendiri yang datang Dengan identitas Identitas sendiri Tidak boleh Mendikuasakan Oke Ini sekelumit Perbicaraan saya Lewat bot Telegram Telekomsel Tadi Dan terkait dengan Saya masukkan nomor Kartu as yang lama Eh Dan apakah Memang masih bisa Ternyata mereka sudah menjawab Langsung jawabannya adalah Seperti ini Saya menjelaskan Bahwa Nomor saya ini Saya sudah Mau reaktifasi ulang Apakah bisa Atau tidak Ternyata setelah Mereka cek Bahwa Nomor setenggang Saya sudah lebih dan sudah lama Inspire Dan itu tidak mungkin lagi Saya recycle Atau minta Reaktifkan kembali Kemudian saya minta lagi nih Pernyataan Masa tenggangnya Sudah bisa dicek tidak Ternyata Sudah tidak bisa lagi Dan Memang Nomor itu sudah Hangus ya Dan Maksimal Lebih dari 60 hari Demikian Aturan dari Telekomsel Yang sudah di Anounce Di sosial media mereka Semoga bermanfaat Jika kalian suka video ini Please like, komen, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di tutorial Telekomsel seri berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.